Terima kasih Pembangunan masjid itu sendiri Dan alhamdulillah Sebelum Ramadan kemarin Masjid yang 40 tahun tidak terbangun itu Sekarang sudah ditempati sholat Luar biasa Jadi membangun masjid Dengan kreativitas gitu ya Foundernya berarti fami sendiri ya Sendirikah atau memang ada rekan-rekan lain Yang juga turut menyumbang ide jadi inisiator Dari lahirnya Gerakan pemuda bangun masjid ini Tentunya di awalnya Mungkin dari saya pribadi Tetapi seiring perjalanannya di awal-awal Tentu masih banyak teman-teman yang terlibat aktif Terutama yang hadir pada malam hari ini Dan juga Presenternya sendiri Oh gitu ya Saya sudah dilibat Kalau ini kan versi dari Seorang founder gitu ya Kalau boleh tahu Sekarang ada berapa membernya yang Ikut aktif Kalau di grup Yang kita buat Kalau tidak salah sekitar 45 atau 49 orang yang terdaftar saat ini Dan itu aktif semuanya? Belum Mungkin ada sekitar 10 atau 5 persen Oke dari 45 orang itu Mereka-mereka itulah yang Sampai sekarang Insya Allah konsisten ya Untuk bisa melakukan hal-hal kreatif Berpartisipasi Untuk bangun masjid Sedikit saya tambahkan Fokusnya mungkin Kalau kedengarannya Kita bangun masjid Padahal dari namanya Itu sudah tercantum Visi misi dan tujuan dari komunitas ini sendiri Apa itu? Yaitu ingin melahirkan Anak muda yang bisa bangun masjid Oh luar biasa Jadi bukan secara fisik masjidnya yang dibangun ya Betul sekali Tapi sumber daya manusinya Bener gak? Terutama anak mudanya Anak mudanya Ih luar biasa Boleh tepuk tangan dulu Saya selalu ngajakin harus sumber Untuk tepuk tangan Biar lebih sehat aja Gitu ya Kalau Farhul sendiri Di komunitas pemuda bangun masjid Itu sebagai apa? Sebagai parbot Oh gitu Ih berbunia sekali ya Anda Suka emang tinggal di masjid gitu Tuna wisma ya Kisah awal Sebenarnya memang Ngebantu fahmi aja Sama idenya kan sama-sama Bergerak di pemuda Kemudian konsisten untuk membangun Tidak sekedar fisik Tapi membangun mentalitas Karena memang yang penting hari ini Adalah mentalitas generasi muda kita bangun Kenapa? Maka fokus Gerakan Yang kita bangun bersama Ini ada tiga hal teman-teman Kenapa hari ini banyak generasi muda yang Rusak? Kenapa? Setelahnya yang pertama ada tiga Pertama karena kesalahan sejarah Kedua karena Kisah kecilnya sudah bermasalah Kenapa hari ini banyak koruk? Karena kisah kecilnya Kancil mencuri Ketimun ya Ada anak muda Curis lenteng bidadari Nikas sama bidadari Berarti Ini merupakan bagus Mencuri nikas sama bidadari Oh iya Dapat ganjaran yang baik Rusak Nah kita bangun gerakan ini Untuk bagaimana mengedukasi kembali Anak-anak muda Juga agar bagaimana kita menghidupkan mesjid Sebagai sebuah Simbol daripada peradaban Jadi mesjid itu Sebagai tempat nongkrong Tempat kita diskusi Tempat kita sharing Dan tempat kita untuk menikmati setiap hari Dekat dengan Allah SWT Karena kalau hari ini kan tempat-tempat nongkrong anak muda Ya ada yang di jalanan Ada yang di pacaran Di segala macam Kita ingin anak muda itu Back to masjid Kembali ke masjid Dengan menghidupkan Sebagai salah satu pilar Daripada peradaban Islam Di masa depan Dengan lirai gerakan ini Jadi sumber peradaban gitu ya Bukan hanya jadi tempat sholat Atau ngaji aja Tapi tempat belajar Tempat nongkrong juga boleh Sambil belajar Bukan hanya agama ya Yang dipelajari Tapi banyak hal gitu Tempat menginspirasi Jadi sumber peradaban Luar biasa ya Visi misi Kesamaan visi-visi Dari Fahmi dan Farul Itu akhirnya ya Jadilah Pemuda bangun masjid Kalau Nur sendiri apa? Yang menyebabkan Anda ada disini Gabung di komunitas Pemuda bangun masjid Nur Sejak kapan? Saya sejak tahun lalu Gabungnya Dan alhamdulillah Maksudnya sekarang Maksudnya sekarang Dia gerakan bawah tanah Sukanya mainnya sempurh-sempurhnya Gak suka terang-terang anaknya Gak bener Lu tahu sih Lompos agak merah ya Iya Saya perlu Ya jadi Kalau Saya sendiri kenapa Mau masuk di Pemuda bangun masjid Karena memang Menurut saya memang Kita para anak muda Harus memang mencontoh sejarah Dari Rasul dan para sahabat Dimana mereka Mulai memang Semuanya dari masjid Bahkan sampai sekarang Di kota Mekah dan Madinah Mereka belajar di masjid Gitu Jadi dimana Tempat yang sangat mulia Masjid Tempat kita beribadah Juga adalah tempat Dimana kita menimba ilmu Dan Rasul Dan itu yang Ketika kita berada di tempat yang mulia Tentu kita berusaha untuk menjaga Gitu Salah satunya Nah Disitu Diberikan contoh Rasulullah Bahwa dari masjid Bisa terbentuk Sebuah Peradaban Banyak lahir Pada peracadi kawan muslim Pengusaha muslim Yang mereka Kembali Mengingat Bahwa dimana mereka Menimba ilmu Gitu Jadi Asalnya Jadi mereka selalu terjaga Begitu Kalau misalnya kita berada di Sebuah tempat yang Sangat bagus Untuk menimba ilmu Sangat mulia Sehingga Kenapa kita memilih Masjid Jadi masjid bukan Sekedar Ibadah Jadi kita berusaha Untuk mendobrak Pemikiran orang-orang Selama ini Kalau belajar itu harus Di sekolah Di gedung biasa Padahal Masjid bisa dijadikan tempat belajar Bisa dijadikan tempat ibadah Bahkan Mungkin Sharing Sapanya biar lebih mudah Kita ada brand namanya Kain 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 Baik berarti Bahasa Inggris Kenapa Kenapa kok Namanya Sampai sebutannya Kain gitu Apa hubungannya Kita kan komunitas kebaikan Oh iya Baik Baik Komunitas kebaikan Bangun masjid Anak-anak muda Keren luar biasa Silahkan Dilanjutkan Baik Jadi Sebelumnya saya jelaskan sedikit Sebelum kita bahas masjid Pasti berangkat Pemahaman kita Tentang Islam itu sendiri Kalau yang kami pahami Islam itu kehidupan Jadi bukan soal ibadah Mahda saja Tapi dia bersentuhan langsung Dengan kehidupan Atau ekonomi masyarakat Contoh kemarin kita kurban Banyak yang protes Soal potong daging sapi Dan seterusnya Padahal yang mereka lihat Hanya sapinya Tapi tidak melihat Berapa sih Besaran ekonomi Atau uang Yang terputar di pasar Akibat adanya Syariat untuk berkurban Jadi itu bukti bahwa Islam itu menyentuh Aspek kehidupan Dan sosial ekonomi Nah oleh karena itu Kita mau mengembalikan Pemahaman itu Bahwa Islam adalah kehidupan Melalui program-program Yang kita realisasikan Melalui komunitas Pemuda Bagi anak muda Kalau hari ini Anak muda nongkrongnya Di kafe Bahkan di diskotik Kita mau rubah Mensetnya bahwa Kalau kita punya masalah Kalau kita lagi galau Dan butuh Tempat yang fun Buat curhat Tempatnya adalah Masjid Oke Nah beberapa program Misalnya yang sedang berlangsung Sudah hampir 3 bulan ini Kita bekerjasama dengan Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan Dan beberapa relawan Dari Dinas Kooperasi itu sendiri Melaksanakan program Yes Yacht Entrepreneur School Selama 3 bulan Kita merekrut Bahkan mengajak Beberapa anggota dari komunitas Untuk mengikuti Kelas intensif 72 jam menjadi pengusaha Wow Jadi memang benar-benar Digembleng menjadi pengusaha ya Yang nanti bisa Bangun masjid Dari penghasilannya Gitu ya Itu pesertanya Dari anak-anak Komunitas KM saja Apakah terbuka juga Untuk yang lain gitu Untuk yang kemarin Di gelombang pertama Itu ada beberapa Dari komunitas sendiri Anggota yang sudah gabung Tapi kita juga membuka Untuk beberapa Untuk umum Dan Alhamdulillah Setelah perjalanan Sudah ada beberapa Karena kita dibagi kelompok Dalam kelas tersebut Sudah ada beberapa Kelompok yang punya produk Yang sekarang Sementara Tetap didampingi Khususnya dari Bisnis plan Pemasaran Dan seterusnya Oke Selain itu Ini kan kalau Kegiatan 72 jam Menjadi pengusaha Ini kan Bisa dikatakan Program Dibering edukasi Untuk menjadi entrepreneur Gitu Kalau Kegiatan Gitu Di bidang lain Mungkin sosial Atau Sebagainya Ada gak Selain Yang ini tadi Mungkin bisa ceritakan Yang di dua Oke Adakah Jadi kegiatan Sosial kita itu Seperti misalnya Di daerah Pedalaman Jadi mesjid-mesjid yang Kayaknya udah Hidup Enggak Masih Tak Jadi Hidup Enggak Mati juga Gak mau Oke baik Jadi mesjidnya itu Syukur kalau Mungkin Ada Ada softnya Jadi memang Betul-betul Udah hampir mati Sehingga Kita kembali Mengajak Anak-anak Yang sekitar situ Untuk kembali Memperhatikan Masjid Rumah Allah Dimana Insya Allah Kita kembali Kepada Kebaikan Kembali kepada Islam Membangun Masjid Salah satunya Insya Allah Apapun yang ada Di sekitar situ Insya Allah Menjadi berkah Apalagi Dengan Mendidik Anak-anak Sejak remaja Dimana mereka Usia remaja Sudah Dididik Untuk menjadi pemimpin Di zaman Rasulullah Ketika usianya Sudah 10 tahun ke atas Mereka Sudah diberikan tanggung jawab Kita berusaha Untuk memberikan mereka Tanggung jawab Terhadap masjid yang ada Disitu Jadi kita tetap Ada gak sih Kolaborasi dengan Remaja-remaja masjid Yang dilakukan Sama teman-teman Kain ini Ada gak? Tentu kita melakukan Kolaborasi dengan Masjid yang lain Mungkin bisa dilanjutkan Dengan Pak Farul sendiri Pak Farul ya Tua 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 Tidak Kayak Kejatan apa Ini kan masjid Berarti Ada hubungannya Sama remaja Masjid Pernah gak Kalian melibatkan Remaja Masjid gitu Untuk bikin projek Atau apa gitu Kolaborasi Lah istilahnya Seingat saya Kalau udah lama Seingat saya pernah Di gue ya Kalau gak salah Kita sempat buat Namanya pesantren Millenials Wow Keren banget Ketumannya Remaja Yang masjidnya juga Mungkin masih Sementara pembangunan Tapi kurang perhatian Jadi kita ngajak kembali Adik-adik disana Untuk aktif ke masjid Untuk menghidupkan masjid Bagaimana meramaikan masjid Dan juga kita Kemarin sempat Buat acara Selama sehari Kalau gak salah Sampai buka puasa bersama Untuk bagaimana Memotivasi Adik-adik kita Untuk cinta Dengan masjid Kenapa Karena hari ini Banyak di Daerah-daerah Pedalaman Justru yang Karena orang tuanya mungkin Sibuk bekerja Sementara juga Kurang perhatian Dengan masjid Yang tidak terlalu diperhatikan Maka yang gak ada lagi Yang memotivasi mereka Untuk masjid Maka kita datang Untuk menjadi inspirasi Ibratnya ini Kayak ini sebagai Ibratnya air Di padang pasir Yang gersang Oke So tentes air Yang menjadi obat Kehausan Ya Makanya Ibratnya Seperti Apa Seperti sebuah harapan Ketika kita putus asa Maka kita datang kembali Untuk bagaimana Menghidupkan sebuah Hal yang mungkin Zaman sekarang Banyak dilupakan oleh Anak-anak muda Maka kita datang Dengan sebuah Techland Apa itu Kita bergerak lokal Untuk berpikir global Itulah harapan kita Dan impian Kain sebenarnya adalah Bagaimana kita bisa Menjadikan Masjid sebagai Center of role Anak-anak muda Untuk sebagai Sebuah Lifestyle baru Dikalangan anak muda Zaman milenial hari ini Bahwa masjid itu sebagai Pusat dari Setiap hal Yang mereka ingin lakukan Mereka Punya masalah Kemasjid Mereka mau nongkrong Mereka mau Diskusi Mereka mau sharing Mereka mau belajar Mereka mau Ngaji pun Harus ke masjid Karena Bagaimana mereka bisa Mencintai rumah Allah Dan itulah Datangnya Gerakan ini Untuk pelan-pelan Bagaimana pertama Mencintai masjid Kedua Memberikan tanggung jawab Sebagai anak muda Karena kata Rasul Bahwa nanti ketika Di yaumil akhir nanti Ada satu gulungan Yang kata Allah Allah berikan naungan Ya ini Pemuda-pemuda Yang terikat Tertatunya oleh masjid Masya Allah Nah maka harapan kita Anak muda ya Ingin dapat syapat Mari kita hidupkan masjid Dan bagaimana kita bisa Menjadi anak-anak muda Yang bisa Sebagai agen-agen Kebaikan Di tengah-tengah masyarakat Yang mungkin hari ini Banyak melupakan masjid Iya kan Tapi target kalian ini Apakah Karena dari tadi Yang saya dengar ya Bahwa target-target kalian Atau masjid-masjid Yang kalian datangi Itu adalah masjid-masjid Di pedalaman Apakah tidak menutup kemungkinan Kok gak main di Masjid yang ada di kota saja Kok main yang suka ke pedalaman Ada Emang-emang targetnya Seperti itu kah Dari awal Untuk mencapai goal Sebesar kalian Sebagai Center of rules Di masjidnya Iya baik Jadi Saya Sambung Mungkin di awal-awal Kita masih Saya pribadi Sebagai founder Masih bingung Tentang arah komunitas Tapi setelah Melihat fenomena Dan situasi Sebaiknya Kita punya Spesifikasi Nah oleh karena itu Kami mengangkat Isu entrepreneur Dari masjid itu Sebagai Topik utama Sebagai isu utama Jadi Bukan Yang kita lempar Bukan masalah syarihnya Tapi yang kita lempar Tentang isu ekonomi Berasal dari masjid Nanti dari situ Ini daya tarik Daya tarik Akhirnya Anak muda Melihat bahwa masjid itu Punya solusi Intinya kain Ingin menjadikan Anak muda itu Sebagai Subjek Yang selama ini Selalu dijadikan objek Utamanya dalam Proses pembangunan masjid Nah kalau kita bisa Mampu melibatkan Bahkan bisa menjadikan Dia orang-orang yang mandiri Tentu dia akan Menjadi Mendapatkan sesuatu Yang bermanfaat dari masjid Maka hatinya akan Terpaut dengan masjid Dan hari ini Pengurus kain sendiri Adalah anak muda Jadi kita ingin Menyampaikan bahwa Komunitas ini adalah Dari anak muda Untuk anak muda Nah untuk terkait dengan program Kita sementara Melobi beberapa masjid Insya Allah kita juga Akan didampingi Dari Salah satu Pihak dari Dinas Koperasi Kita punya tema One masjid One entrepreneur Dan dalam waktu dekat ini Insya Allah kita akan Melaksanakan TFT Training for Trainer Yang nantinya Trainer ini yang akan Kita sebari ke beberapa Masjid-masjid Oke dan itu akan Melantih calon curwan Entrepreneur ya Luar biasa pengusaha Yang lahir dari masjid Keren banget sih Jadi pengen gabung Langsung jadi salah satu Pengusaha di masjid ya Amin Tapi teman-teman ini Ada gak sih Kayak pertemuan rutin Yang kalian lakukan Setiap minggu Atau Kopdarnya Atau ngumpulin Di masjid mana sih Seringnya Adakah satu masjid Yang menjadi titik poin Lokasi Oke Every week kita ketemu disini Yuk kita kajian disini Atau apa deh Apa gitu Untuk saat ini Pertemuan Kopdarnya Belum rutin Sementara masih di Udara Oke Jadi kalian seri siaran gitu Maksudnya di grup-grup Oh gitu Baik-baik Oh jadi seri kopdars itu Diskusi disitu juga Oke Saya dapat misikan Bahwa teman-teman ini Pernah bikin Kayak kajian rutin Gitu ya Sempat beberapa kali Kita buat Kajian-kajian Seperti itu Cuman karena Mungkin membernya Masih sedikit Belum dikenal Akhirnya kita fokus Pada Itu tadi Arah organisasi Kemudian Mungkin membangun Jaringan ke beberapa Pihak komunitas yang lain Mungkin seperti itu Oke Ada kolaborasi lain Yang pernah Atau sedang kalian Lakukan saat ini Dari Kain sendiri Selain tadi kan Yang sedang berjalan itu Dengan dinas Kooperasi Dan UMKM Provinsi Sulsel gitu ya Selain itu ada Kolaborasi lain Mungkin Soal kegiatan Upcoming event Gitu Dengan komunitas Ataupun Lembaga-lembaga lain Kalian akan adakan Untuk yang dekat ini Di tanggal 7 Hari Sabtu Minggu ini berarti ya Ada apa itu Ada acara Amazing Muharram Ini sebuah kegiatan Yang nasional Di lesenggerakan Di delapan kota Untuk menyebut Bulan Muharram Sebagai sebuah bulan Yang Allah Bolehkan dengan Bulannya Allah Maka nanti kita akan Sebuah ada Kegiatan yang Luar biasa Karena ini acara Yang entertainment Jadi dia ada Edukasinya Ada entertainment Bagaimana mengemas Da'awah Islam Dengan konsep Training Talkshow Inspirasi Dengan menggunakan Audio visual yang menarik Dan betul-betul Menggugah Dengan seluruh masyarakat Maka tema Yang kita angkat Nanti ini adalah Tentang Hijr Dan Uhwa Tadi salah satu Yang disebutkan Kita dapat kisih-kisih Di segmen sebelumnya Kalau Dekat-dekat ini Tepatnya di hari Tanggal berapa Tanggal 7 ya Tanggal 9 September Besok itu Akan ada kegiatan Ya Kegiatan apa Lagi namanya Amazing Muharram Amazing Muharram Kalian terlibat disitu Sebagai Sebagai panitia Sebagai panitia Penyelenggarai Luar biasa Ini sebenarnya acara apa Si Amazing Muharram ini Ya ini acara Yang diselenggarkan oleh Cinta Quran Foundation Namanya Salah satu yayasan Yang bergerak Untuk bagaimana Menginspirasi Masyarakat agar dekat Dengan mencintai Al-Quran Dan salah satu acaranya Untuk bisa Memberikan edukasi Kepada masyarakat Dengan Mengemas sebuah kegiatan Namanya Amazing Muharram Amazing Muharram Dan memang diselenggarakan Di bulan Muharram Gitu ya Kalau sedikit gambaran Tentang acaranya Mungkin bagi teman-teman Yang biasa ikut Training ISK Kebetulan kegiatan ini Juga didukung oleh ISK 165 Kurang lebih seperti itu Tapi ini Pagungnya lebih besar Pengisah acaranya juga Selain Ustadz Dan ada juga Beberapa artis-artis Sejra Seperti Dewi Sandra Ada juga Tegi Mulati Sukma Loki Setina Dewi Dan masih banyak lagi Wow Bertabur bintang Ripa Majid Jadi bintangnya Jadi tulisan bintang aja Bukan bintang beneran Terus Selain bintang-bintang Ada artis-artis hijrah Kemudian Ustadz-usad kondang juga Yang hadir disana Genaya apa-apa aja sih Sebenernya Dari Amazing Muharam ini Dan apa aja Yang akan ada di acara itu Apa sih yang spesial Sebelum Ke acaranya Yang paling spesial Menurut saya Bagi saya yang di Makassar Yang mungkin sering terlibat Di beberapa kegiatan Islami Ini beda Kenapa? Karena Melalui event ini Kita bisa bersatu Bisa kerja bareng-bareng Dengan Begitu banyak komunitas hijrah Yang ada di kota Makassar Kalau hari ini Kalau misalnya kita berbicara Soal Islam Isu yang paling Mendasar hari ini Adalah isu persatuan Dan dengan adanya Kegiatan ini Saya melihat Itu bisa Membuat kita Untuk bekerja bersama-sama Oke Jadi kolaborasi Kolaborasi betul sekali Apalagi temanya Tentang hijrah dan uhwa Dan mudah-mudahan Itu bisa kita wujudkan Nah terkait Apa saja agendanya Selain dengan Cerama Ada talk show juga Talk show inspiratif Dari Ustadz Handiboni Misalnya Nanti salah satu Pematerinya Dia akan Mungkin dia akan Bercerita tentang True story Pengalamannya ketika Masa jahidia Menuju Masa-masa hijrah Gitu ya Oke Kemudian sebenarnya Acara ini Konsepnya lebih ke Keluarga Tema keluarga Jadi Jadi yang belum berkeluarga Gak boleh dong Ikutan ya Apalagi yang Mencari keluarga Oh kodoh Saya direkomendasikan Oh direkomendasikan Siapa saja berarti ya Oke Terus terus Karena selain Dilengkapi dengan Auditorium Untuk khusus Acara utama Di luar Pantai Tiju Yang menyediakan Nusa LEM Jadi nanti ada Nusa Rara Nusa Rara Oke Nanti ada Area bermain Itu temanya Tentang Nusa Rara Bahkan ada nanti Apa Boneka Apa setelahnya Figure dari Nusa LEM 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 Pasti family Friendly Banget Gitu ya Untuk keluarga-keluarga Yang ada di Makassar Kemudian Bisa spesifik Apa-apa aja Selain ada Nusa LEM Kemudian ada Inspiring story Dari beberapa Pemateri Ada ceramah Gitu Berarti Dengarkan ceramah Terus menerus Gitu ya Atau gimana Nanti ada juga persembahan Nasib Tapi bukan Fahmi Shams Terus siapa dong Ada Alihia Tim Nasib Salawat Yang mungkin Beberapa tahun terakhir Cukup viral Nah itu dia Kan tadi Konsep awalnya Katanya Edutainment Edukasi And entertainment Selain Alihia Ada siapa lagi Bintang tamu Yang akan menghibur Nanti Jadi bukan hanya Kita belajar agama Doang nih Tapi kita dapat Hiburan juga Gitu Yang paling spesial Ada Najah Salah satu Tanakh Hafiz Indonesia Hafiz Indonesia Oh iya Ayat Kapol 37 Setelah letak surat Ayat Meskipun Otaknya ada sedikit Gendawan Lumpuh otak Oke Nah aja nanti Akan hadir Mendebar inspirasi Terus Kalau misalnya Smart listener Pengen ikutan Dan penasaran Pengen tau Sebenarnya Amazing Muharam ini Untuk bisa dateng Ke acara itu Apa-apa Persyaratannya Apakah memang Harus memboyong Keluarga Yang joblo Gak usah dateng Atau kayak gimana Untuk ikut Amazing Muharam Mudah sekali Jadi teman-teman Bisa follow Aginya Amazing Muharam Selain itu Bisa juga Di komunitas-komunitas Jadi komunitas itu Kalau kita daftar Di komunitas Atau yang support Dari acara ini Insya Allah Misalnya di Kain ya Di komunitas Sudah bangun masjid Oke saya beli Oh pake tiket ya Jadi ada Jadi ada Tiga jenis tiket Jadi kalau untuk Latino itu Dia Bayarnya Satu juta Dia ada di baris Paling depan Per orang Per orang Oke Berarti kalau dia Boyang keluarganya Ada potongan gak sih Iya Terus ada yang spesial Oke Terus 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 Yang kedua itu Dia 500 ribu Itu tekot gold Dan yang ketiga itu silver Yang paling murah itu 150 ribu Tapi untuk Saat ini Di hari ini Kita masih Adakan promo Khusus untuk yang Mau ngambil Pemuda bangun masjid Oke Kita ngasih potongan 30% Keren banget gak Yang paling spesial Sebenarnya Dari tiket ini Sebenarnya buat Teman-teman semua Yang pertama tadi Ada paket platinum Itu sejuta rupiah Ini ada Lunch break Bersama narasumber Dan pengisi acara Oke Kemudian Duknya di depan Dan ada Godi bag Dari cinta Quran Dan ada materi Prioritas lah ya Akan mendapatkan Kesempatan Bisa bertemu langsung Dengan narasumber Dan juga bintang tamu Terus-terus Kalau yang paket gold Itu kan 500 ribu Itu duduknya Di bagian Agak ketengah Kemudian ada Body bagnya juga Dan ada materinya Juga didapat Oke Jadi duduknya Lesehan dong Kursi Oh kursi Oke Terus Intinya ada 3 paket Platinum Gold Sama silver Silver ini Yang paling terakhir Yang paling murah 190 ribu Dapat seminar Dapat materi Dan juga Duduknya Bagian tengah Sampai kebelakang Oke Kalau biaya Enggak usah dihitung ya Karena Apa yang kita dapatkan Itu lebih dari Nilai rupiah Yang kita keluarkan Melihat narasumber yang hadir Pengisi-pengisi acaranya Luar biasa Dan insya Allah Nanti pulang dari situ Apa sih sebenarnya Goal yang pengen dihadirkan Setelah Masyarakat Atau smart listener Pulang dari Amazing Muharram Kenapa harus datang? Pertama mungkin Dari segi Registrasi Atau Harga tiket Kadang ada yang Memberi Masukan Kok kegiatan dakwah Harus berbayar Sebalik Justru Seharusnya kita Berpikir sebaliknya Kenapa Kalau kita Nonton konser musik Yang tujuannya Hanya Hiburan dunia Semata Semata Kita mau Meluari budget yang besar Sementara ini Untuk investasi akhirat Untuk kehidupan kita Yang bahagia Bukan hanya Sementara dunia Akhirat Kita hitung-hitungan Nah itu Dari segi Biaya Yang kedua Tujuan utama Dari kegiatan ini adalah Ingin memberikan Inspirasi Kepada masyarakat Dengan cara hikmah Dengan cara entertain Sehingga ketika Orang pulang Dengan tema Muharram ini Dimana Muharram adalah Awal tahun Dan menjadi Momentum Perpindahan Rasulullah Dan sahabatnya Yang tujuannya adalah Bagaimana menjadikan kita Lebih baik Daripada sebelumnya Jadi sebelum masuk Mungkin keadaannya Masih seperti yang Lalu-lalu Ketika kita sudah Mengikuti kegiatan ini Dengan fun Dengan penuh Hasabat Dan inspiring story Diharapkan Kita semua yang hadir Bisa mendapat berkat Dan hidayah Dan pulang dari situ Kita bisa menjadi Lebih baik Amin Amin Better than before ya Intinya adalah Aplikasi dari ilmu Yang kita dapatkan Dari amazing Muharram itu Terus kalau misalnya Smart listener pengen tahu Di cara mendapatkan Tiketnya gimana sih Siapakah yang bisa Di hubungin Untuk bisa Di kontak langsung Pengen daftar Untuk dapatkan Tiket dari Amazing Muharram ini Sendiri Tapi kalau sampai sekarang Masih ada kan ya Tiketnya Jangan sampai Nanti udah abuus Terus kasih Iya Smart listener-nya Ya target peserta kita Itu sekitar 1.500 Dan untuk sampai hari ini Sudah hampir 1.000 Serta Oh iya Lokasinya dimana Lokasinya di hotel Maiko Maikman Kukang Jadi Kita bisa langsung Mendaftar saja Di Boleh langsung ke Panitia Panitia lokal Bisa di 085-298-363-852 Atau follow IG-nya Amazing Muharram Dan Follow juga Setiap komunitas yang mendukung Seperti KA Itu semua Atau mungkin Lebih mudahnya bisa DM Ke akun IG Dari Pemuda Bagai masjid け Lat Terima kasih Terima kasih.